Pemirsa seperti biasa setiap hari Sabtu kami hadirkan segmen khusus berita satu view yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media masa bersama praktisi media terkemuka. Pemirsa Menteri Kabinet Kerja sibuk belusukan ke daerah-daerah pemerintah Joko Widodo beberapa hari lalu meluncurkan tiga kartu sakti yakni Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS serta rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kita akan membahas isu-isu tersebut dan telah hadir bersama kami pimpinan redaksi Republika Nasrihin Masya dan juga redaktor pelaksana Kompas.com Tri Wahono. Selamat pagi semua ya Mas Nasrihin. Selamat pagi. Mas Tri, ini kita ke Mas Nasrihin bagaimana kemarin tanggapan terkait belusukan ini dari para menteri di Kabinet Joko Widodo. Ya, ini belusukan adalah sebuah bagian dari strategi dari pemerintahan Joko Widodo karena memang namanya Kabinet Kerja ya. Betul. Dan mereka ingin membangun citra yang berbeda dengan Kabinet atau pemerintahan sebelumnya yang dikesankan ABCD katakanlah. Maka mereka ingin membuat perbedaan. Nah perbedaan itu salah satunya adalah karena mereka namanya Kabinet Kerja maka mereka harus segera kerja. Betul. Dan itulah salah satu langkanya. Itu pada satu sisi-sisi yang lain adalah ini bagian dari agar menteri merasakan bagaimana denyut di bidangnya masing-masing pada sisi yang nyata. Nah, tapi tentu saja setelah ini dilakukan, dia harus segera membuat kebijakan. Betul. Karena kalau cuma itu saja tidak ada efeknya apa-apa. Betul. Jangan sampai hanya menyentuh lapisan mungkin kalau kemarin menteri pedagangan dan lainnya ekonomi mikronya saja. Tapi ketika akarnya sendiri ekonomi makronya mungkin ada sedikit permasalahan tidak dibenahi juga sama saja gitu ya. Itu salah satu hal lainnya. Bahkan mungkin itu pun tidak ada sentuh kalau tidak ada kebijakan yang bersifat regulasi dan seterusnya ya. Karena disitulah intri dari seorang pejabat kan. Bagaimana dia membuat kebijakan yang akan mempengaruhi apa yang terjadi di bidangnya. Nah, cuma dia memang harus melakukan belusukan di tingkat awal ya. Toh, tapi walaupun dia sudah belusukan belum tentu semuanya juga tersentuh. Ya, Masri. Ini banyak orang skeptik nih menganggap aduh ini pencitraan dan sebagainya. Mungkin itu tanggapan sastra-sastra saja. Tapi mungkin terlalu prematur karena mereka juga kan baru menjabat selama beberapa minggu begitu. Ya, kalau menurut saya benar. Ini pencitraan. Ini pencitraan. Tapi kalau pencitraannya bagus kan tidak apa-apa ya. Jadi saya pikir belusukan itu memang merupakan satu simbol yang ini ditunjukkan oleh para menteri kabinet sekarang bahwa menyamakan frekuensi kerja mereka. Karena gaya Pak Jokowi kan belusukan, artinya menteri juga gayanya seperti itu. Kalau kita lihat belusukan itu kan artinya menyentuh langsung ke level langsung ke masyarakat. Ke dampak dari kebijakan yang akan mereka lakukan. Ini mungkin satu simbol bahwa menteri itu harus bekerja, harus kontrol sewaktu-waktu juga sampai level yang paling bawah. Tidak mungkin ini akan berlangsung terus dengan area kerja yang lebih besar dan sebagainya. Tapi ini setidaknya menjadi catatan kepada jajaran di bawahnya dan sebagainya bahwa menteri itu akan sewaktu-waktu bisa mengecek hasilnya ketika kebijakan itu digulirkan dan sebagainya. Dan gaya seperti ini yang mungkin akan berlangsung dalam lima tahun ke depan. Benar seperti Pak Taman Nasein bahwa yang lebih penting nanti adalah bagaimana kebijakan ini bisa diterjemahkan, bisa didelegasikan sehingga di area kerja masing-masing kebijakan itu bisa manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Belusukan itu hanya simbol saya pikir. Karena dengan belusukan tidak mungkin mengubah secara keseluruhan. Tapi sewaktu-waktu juga belusukan bisa menjadi satu pressure gitu ya bahwa ketika kebijakan itu mandek, kebijakan itu berjalan lambat, maka dengan menteri belusukan ke bawah maka segera bergerak cepat. Seperti Pak Cowie tunjukkan di Sinabung misalnya. Itu kan simbol bahwa penanganan di Sinabung harus segera, merintah daerah di Karo juga harus segera melakukan langkah-langkah kepada para pungsi dan sebagainya sehingga bisa lebih cepat gitu. Lalu eksesnya sendiri terhadap masyarakat ini akan seperti apa sih mas, dinamikanya begitu mas Kasih? Ya, masyarakat merasa disapa pertama ya. Jadi bahwa dia itu memang bukan hanya dibutuhkan ketika dibilik suara, tapi setelah itu mereka disapa. Yang kedua itu adalah feedback kan. Jadi tentu yang ada syaratnya feedback kan. Syaratnya adalah itu tidak disetting. Karena kita tahu bahwa sebagian orang tidak siap ketika dapat pertanyaan-pertanyaan, dapat komentar, dapat kritik dari masyarakat saat itu juga. Kita tahu masyarakat di bawah itu spektrumnya luas sekali kan. Ada yang biasa, ada yang santun, ada yang keras dan seterusnya. Nah pada saat itulah mereka ada kesempatan untuk menyampaikan bahwa kebijakannya atau permasalahannya ini, ini, ini. Nah feedback itulah yang dia akan dapatkan. Nah, disitulah pentingnya blusukan. Mereka selain mendapatkan feedback, itu dapat merasakan bagaimana aura, bagaimana getaran, bagaimana situasi di masyarakat yang sesungguhnya. Nah sekali lagi, tapi blusukannya itu harus dengan konsepnya. Bukan sekedar datang, nanti dia nggak dapat apa-apa. Dia datang seperti seorang kontroler, dia mendulu atau seperti antenar yang dia datang dengan gagahnya. Tapi dia harus benar-benar menyerap, masuk ke dalamnya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ini yang akan membedakannya. Nah tentu saja ini tergantung menterinya. Jadi jangan setiap menteri asal blusukan. Kalau dia memang tidak punya jiwa seperti itu, dia akan mengalami kesulitan. Atau hanya ingin mengikuti begitu pemimpinnya seperti Pak Jokowi dan mungkin dalam tanda kutip ingin, ya membuat senang lah begitu Kabinet Jokowi seperti itu ya. Ini seperti apa tanggapannya? Pada satu sisi bisa saja kan, karena presidennya seperti itu, Pak Jokowi kan sudah bilang bahwa tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Artinya menteri-menteri itu harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan, menjadi polisnya, menjadi style-nya seorang pemimpin. Jadi pada satu sisi bisa seperti itu, tapi sisi yang lain memang itu ada manfaatnya. Nah kalau kita lihat sebenarnya mungkin tanggapan dari Mas Tri sendiri terkait ini, kita review ya beberapa blusukan, Pak Jokowi dan lainnya. Juga beberapa menteri kemarin ini seperti apa sih menurut Mas sendiri? Ya itu tadi memang blusukan itu memberi makna bahwa tidak ada jarak antara masyarakat yang paling bawah sekalipun dengan pemimpin. Ya tidak ada gap, mereka bisa langsung bertemu dengan menteri kemarin, Ibu Susi pulang ke pengandaran, bertemu langsung dengan nelayan. Bagaimana keluh kesan nelayan dan akhirnya, walaupun mungkin hal yang kecil tidak terlalu besar, Ibu Susi bilang bahwa gajinya akan diberikan oleh nelayan yang sudah terus ya lanjut. sehingga mendapat kehidupan yang layak, tapi itu dampakannya akan meluas. Artinya kalau itu diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang lain, bahkan mungkin misalnya pemimpin daerah dan sebagainya, mungkin akan menjadi satu movement gitu ya, kerana nasional bahwa semua harus peduli dengan sesuatu yang masalah yang terjadi di masyarakat. Dan masalah itu kemarin terlihat ya ketika ada sidak ke tempat penampungan TKI dari Manakertrans begitu ya, bahwa terlihat menyedihkan begitu para TKI tenaga kerja wanita terutama di sana ya. Kenyataannya seperti itu. Mereka mungkin sebagai calon tenaga kerja selama ini hanya menerima saja dengan kondisi seperti itu. Tapi ternyata di masyarakat terjadi. Begitu banyak penyedia jasa tenaga kerja yang sebenarnya banyak yang ingin menjadi TKI, tapi lembaga-lembaga ini tidak siap untuk menyalurkannya. Nah, inilah, ini menjadi simbol kan sebenarnya buat semua orang untuk peduli bahwa, eh ini ada masalah di masyarakat. Nah ini kalau kita lihat mungkin ya gaya belusukan menjadi bagian gaya kabinet Jokowi JK, dan kalau kita lihat Mas Nasin output yang harus sebenarnya lebih detail dan lebih bisa akan dirasakan, wujud nyatanya seperti apa realitas yang harus dilaksanakan secepatnya? Ya, misalnya, sebentar saya akan merefusi dikit. Jadi salah satu faktor penting dalam kepemimpinan adalah keteladanan. Nah, keteladanan belusukan itu menunjukkan bagian dari itu, kemudian bagaimana dia mengatakan apa yang seirama, kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia membuat kebijakan yang segaris. Nah, kalau itu tidak terjadi, orang mengatakan tadi pencitraannya. Nah, bagaimana yang senyatanya supaya bukan sekedar datang, kemudian ternyata apa yang dilakukan setelah itu berbeda. Nah, inilah, saya keputusan kemarin kan Ibu Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengadakan pertemuan dengan para wartawan yang menjelaskan apa yang akan dia lakukan dan apa yang sudah dia lakukan. Di situlah yang penting. Jadi, di situ dia sudah jelas melakukan misalnya moratorium kapal asing. Karena dia rupanya dengan cepat membuat, apa namanya, SWOT ya, terhadap kementerianya. Jadi, kapal asing dia harus moratorium. Bahkan menurut saya, apa yang dia katakan itu bahwa di negara lain sudah tidak ada lagi kapal asing yang boleh masuk ke perikanan, suatu negara, dia harus segera lakukan. Walaupun beliau kemarin mengatakan bahwa tidak bisa sedrastis itu. Tapi, seberapa tidak sedrastisnya? Apakah masih 50 persen? Apakah 25 persen? Apakah 75 persen? Atau 80 persen? Jadi, harus jelas di situ. Karena di situ letak abu-abunya kan. Identifikasi masalahnya sudah benar, tapi tindakannya yang kemudian yang tidak jelas. Nah, di situ jadi, menurut saya sudah, nggak boleh aja. Karena itu kekayaan kita kok. Apalagi yang mengerikan adalah PNBP atau semacam pajaknya dari kapal asing itu yang sangat kecil. Sangat kecil itu cuma 8 ribu per ton. Itu diumpamakan oleh... Sedangkan mereka mungkin mengambil hasilnya lebih besar begitu ya. Jelas sekali. Tidak bergantung lurus. Dan kemudian ternyata izinnya satu kapal, dia bikin duplikasi sampai lebih, misalnya sampai 10 kapal. Jadi, ini yang harus dilakukan. Dan kita juga harus melihat dalam soal TKI tadi, yang sudah dilakukan oleh Menteri Hanif Takhiri. Dia sudah melakukan itu. Memang 80-90 persen persoalan TKI itu bukan di luar negeri. Tapi persoalannya di dalam negeri. Jadi, memang betul dia harus lakukan itu. Jadi, dia harus membenahi itu bagaimana pola rekrutmen, bagaimana pola perjanjian, bagaimana pendidikannya. Jangan orang yang belum siap langsung kirim saja. Karena memang keuntungannya besar ya. Dan juga izin-izin dari perusahaan jasa penyaluran itu juga perlu ditertipkan begitu mas. Jadi, harus ada langkah konkret dalam menerima. Begitu juga Menteri Perdagangan yang sudah melakukan berusukan. Dia harus jelas itu menyelesaikan persoalan-persoalan di pedagang yang mereka kasihan sekali. Di rehat kecil itu sekarang ada kecenderungan usaha-usaha kecil itu mati di pasarnya. Pedagang-pedagang. Lalu, sementara yang pedagang-pedagang besar makin besar. Nah, ini harus ada sebuah regulasi yang bagaimana semuanya bisa tumbuh. Nah, ini masalah mungkin permodalan, masalah penataan pasarnya, distribusi. Pasar sekarang ini semua orang mengejar pada kuantitas. Dan kita dulu merasakan pasar-pasar peninggalan Belanda itu enak sekali, lega, tinggi. Sekarang, atas nama renovasi, padahal pasar itu masih bagus. Revitalisasi begitu ya. Revitalisasi alasannya, kita tahu pasar zaman Belanda itu rata-rata kayu jati. Kita nggak tahu tuh kayu jatinya kemana dan kayu jatinya besar-besar. Kemudian dibikin menjadi kecil-kecil yang orang berdesak. Baik, kita selanjutnya akan membahas ini, Mas Asin dan juga Mas Terin, mengenai tiga kartu sakti Jokowi. Ini bagaimana nih dinamikannya nanti. Mungkin ini kemarin sudah diluncurkan, kita bahas di segmen selanjutnya. Kami akan kembali tetaplah bersama Dialog Berita Satu View.